Istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Diyah RT Idewati, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Jaya pada hari ini, Senin 8 Juni 2020. Ikut mendampingi Diyah, Ketua Tim Penggara PKK Aceh Jaya, Ernani Wijaya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Safrida Yuliani, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Mustafa Ibrahim. Dalam kunjungan kerja tersebut, Diyah membagikan bantuan paket sembako dan menyerahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kabupaten setempat. Sedikitnya ada 200 paket bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir yang disalurkan untuk masyarakat kurang mampu di Kecamatan Rungsabe dan Kecamatan Tenom. Mereka yang mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat kurang mampu dan juga terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Diyah berharap bantuan sembako yang dibagikan tersebut dapat berguna dan membantu masyarakat selama menjalani aktivitas di masa pandemi COVID-19. Usai menyerahkan bantuan sosial, Diyah dan rombongan bertolak ke Gampung Pasitimon, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, Senin 8 Juni 2020. Di sana, ia menyerahkan rumah bantuan pemerintah Aceh untuk Azhar dan Ernawati, pasangan suami-istri, yang selama ini hidup dari hasil kerja perkebunan. Kepada Diyah, Azhar menyampaikan ucapan terima kasih atas rumah yang ia terima. Ia mengaku bersyukur dan berharap program bantuan rumah layak huni tersebut dapat berlanjut agar dirasakan warga lainnya. Sementara di Gampung Pasitube, Kecamatan Pasiraya, Diyah meninjau pembangunan rumah bantuan layak huni milik Syari Banun. Kepadanya, Diyah mengucapkan selamat dan meminta agar ia merawat dan menjaga rumah tersebut bila sudah selesai dibangun. Di sela-sela penyerahan bantuan, istri PLT Gubernur itu juga memberikan sosialisasi langkah-langkah yang harus dilakukan di masa new normal nanti. Di antaranya, ia menganjurkan untuk memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak fisik, dan tidak melakukan perkumpulan. Terima kasih telah menonton!